Assalamualaikum, Sobat Semua. Benar-benar sangat membanggakan bagi pecinta timnas Indonesia. Sebab kemenangan timnas Indonesia U19 atas Ghana, tim yang dipersiapkan untuk ajam Piala Dunia U22-2023 ternyata berhasil menggemparkan publik Ghana. Timnas Indonesia U19 berhasil meraih hasil mengembirakan saat menghadapi Ghana pada Kamis, tanggal 2 Juni tahun 2022 pada Laga Kedua Grup B Turnamen Tulon 2022. Dalam Laga yang berlangsung di Stadjules Lado Megui, Vitros, Perancis itu, skuad Garuda Nusantara berhasil menang tipis dengan skor 1-0. Gol tunggal Indonesia kala itu dicetak oleh Raka Cahyana Rizky di menit ke-58. Keberhasilan Indonesia membungkam Ghana ini ternyata menjadi berita viral dan sangat mengejutkan bagi publik negara Ghana tersebut. Fans timnas U20 Ghana seolah tak percaya jika tim mereka bisa dikalahkan oleh tim asal Indonesia. Mengingat, skuad U20 Ghana berisi para pemain muda yang diproyeksikan menggantikan seniornya hingga ke Piala Dunia. Penggemar pun melabeli ini sebagai kekalahan terburuk skuad berjuluk Black Satellites tersebut. Inilah beberapa komentar dari pendukung tim Nasgana yang membuat negaranya jadi heboh seperti yang dilansir dari Bola Stylo. U20 tak bisa menekup U19 Indonesia, ucap Fever Onoji Asike tak percaya. Kala 0-1, kala dari Indonesia, kata Just Begin 50 Coin. Hasil terburuk Black Satellites yang pernah ada, ujar Mamed Wumpini Ibrahim. Tak cuma netizen yang heboh, beberapa media Ghana seperti kickoffgana.cm, dailymail.com, bahkan website federasi mereka pun terkejut dengan hasil tersebut. Dailymail.com dikabarkan sampai menulis judul besar Indonesia, A Country With No Football History, Beat Ghana at the 2022 Toulon Tournament. Terima kasih telah menonton!